Maksudnya mereka berdua melakukan yang kemarin viral itu ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Serta buka penutup jendela. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gas pair. Tahu bulat. Digoreng, dadakan. Satu-satunya segar dari penutup jendela. Lima ratusan. It's only 500 rupiah. Hangat-hangat. Get them while they are still hot. Gurih-gurih. Nyoy. Mmm, crunch-crunch. Oh, crunch-crunch ya, gurih-gurih. Tapi ke bahasa Inggris kamu bagus, emang kamu pernah di luar negeri atau gimana sih? Jadi memang background keluarga, jadi papaku dulu seorang diplomat, Kak Ros. Bekerja di Kementerian Luar Negeri, gitu. Jadi kemanapun ayah bertugas, aku ikut. Kebetulan nasibnya lagi baik. Aku SD-nya di London, gitu. That's why, that's why, jadi the first time I learned English was from the Netherlands. Ya, dia cuma gitu doang, ya. Terus kan kalian itu kerjaannya di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing. Tapi kok kayaknya perlengkapannya komplit ya? Jadi ya ya, aku aja gak punya loh, padahal aku kerjaannya ngomong juga. Kalau Kak Bimo kan emang professional, aku kebetulan baru banget beli alat rekaman. Oh gitu, buat apa? Buat itu misalnya iseng-iseng dulu, as a hobi kan awalnya kan. Berapa lama belinya itu udah lama? Baru banget? Baru gara-gara ini? Januari, karena harus di rumah aja gitu. Aku beli lah, gitu. Oh ide bagus ya. Aku juga mau beli, ah nanti. Aku jalan tahu juga. Dan kalian itu viral. Sadar gak sih pada saat bikin bahwa ini pasti viral, ada rasa gitu gak sih? Kita bikin sesuatu yang viral gitu gak sih? Sebenernya aku kepikirannya gak sebesar ini viralnya gitu. Cuman kan yang lagi dilakukan sama musisi-musisi kebanyakan ya, Kak Ros. Itu kan ngejam online di rumah masing-masing gitu kan. Wah ini voice over kayaknya belum ada nih. Betul, gitu betul. Eh jangan sama aku dong, Kak Lemp aku juga bisa. Aku bisa, jadi nini pelek. Oke, sampai kita lagi komen-komen netizen ketika mendengar suara kalian. Ini banyak yang rindu naik pesawat, ya kan. Jadi begitu mendengar suara kalian itu gila, keren. Enak banget suaranya sambil merem ngebayangin traveling katanya. Terus next ya berikutnya dari Gading. Ini ada lagi. Jika Pak Gak Bengen, ah kamu keren sangat gitu. Hati-hati. Ini ada yang kenal gak sih kalian sama mereka ini? Kebetulan saya kenal juga sama Katika. Oh Katika kenal. Terus sama Gading? Jadi waktu itu sempat interview sebentar. Kan waktu itu aku sempat siaran di radio juga. Oke, terus yang berikut, yang berikut ini. Pak Triawan Munaf? Ini gak ada nih, gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Kempurna katanya, perfect. Ada lagi, ada lagi. Oh Edosel, Edosel kenal Edosel? Edosel gak kenal tapi tau. Tau ya, keren banget. Tangan banget sama suara. Tapi kalian bukan yang sesungguhnya, yang di pesawat itu bukan kalian? Bukan. 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 Aku gak kenal.